Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar sedikitnya berhasil mengamankan 3 orang tersangka pada hari Senin 16 Oktober 2023 kemarin dalam kasus penyelundupan sabu di dalam anus atau lubang dugur. 3 orang tersangka itu yakni RN dan CN yang diamankan di Bandara Supadio. Sedangkan 1 orang tersangka ialah AHA yang diketahui merupakan penjual sabu tersebut kepada RN dan CN. AHA ditangkap di salah satu hotel di kota Pontianak. Sabu-sabu ini menurut Kepala BNN Provinsi Kalbar Brigjen Paul Sumirat akan dikirim ke wilayah Kalteng melalui transportasi udara transit via Jakarta. Cara pengiriman atau penyelundupan pun terbilang aneh yakni membagi 119,9 sabu dalam 3 paket yang kemudian disembunyikan di dalam lubang dugur pria inisial RN. Untuk mengungkap kasus ini, maka kedua orang tersebut dengan melihat gerak krik dan lain sebagainya yang ada pada orang tersebut kita bawa ke Rumah Sakit Umum Medika Jaya. Dan ternyata berdasarkan hasil ronsen yang ada di Rumah Sakit Umum Medika Jaya terlihat adanya 3 paket yang berada di dalam menang anus atau dugur daripada pelaku yaitu saudara RN. Dan akhirnya saudara RN dan JR ini kita amankan, kita lakukan pengembangan pencarian informasi lebih lanjut dan ternyata saudara RN ini diduga mengambil atau membeli barang dari seseorang yang selanjutnya kita lakukan pengejarkan dan berhasil di amankan di salah satu hotel di wilayah Pontianak ini yaitu saudara AH. Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigjen Paul Sumirat menjelaskan bahwa 2 dari 3 orang tersangka adalah warga Kalbar. Para tersangka akan dijerat dengan sejumlah tentang narkotika Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, ancaman hukuman pidana penjaranya paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup atau sampai dengan pidana mati. Anwar Pond TV memberi tekan.